Tiga naga S.A.K.T.I. Jilid 22 Awas Wan Chu tak tertahan lagi menjerit menyaksikan serangan yang nekat itu Akan tetapi dengan sikap tenang sekali Bian Lun menggunakan lagi jari telunjuknya untuk menyentil tongkat kuningan yang meluncur ke arah lehernya itu sehingga terdengar suara nyaring dan tidak seperti pedang Ini kou yang tadi diterbangkannya kembali pada pemiliknya, kini sisa tongkat yang disentil itu meluncur ke bawah dan amblas ke dalam tanah sampai tidak kelihatan lagi Dan ketika tubuh sindeng lama menyusul dengan serangannya yang dasyat, dengan dua pasang kaki dan tangannya menubruk, Sian Lun memapakinya dengan dorongan kedua tangannya sebelum tubuh lawan itu dapat Menyentuhnya tubuh pendepak itu sudah dipapaki hawa pukulan dasyat yang membuatnya kembali terjengkang dan terbanting sedemikian kerasnya sampai lama itu menjadi pingsan seketika Tiba-tiba terdengar teriakan keras seperti teriakan seekor biruang marah dan tubuh tinggi besar agak bongkok dari tayatonga atau taylek hoat ong sudah melayang ke depan dan berhadapan dengan Sian Lun sepasang meteraksasa Mereka peranakan hitam ini menatap wajah Sian Lun dengan tajam, kemudian pandang matanya menggerayangi tubuh pemuda itu penuh selidik, seolah-olah dia tidak mau percaya kepada pandang matanya sendiri Orang muda, murid siapakah engkau tanyanya dengan suara dalam karena kakek itu sudah menahan kemarahannya yang timbul melihat betapa tiga orang temannya telah kalah semua melawan pemuda ini Sian Lun juga membalas pandang matlah, tajam itu, kemudian penuda ini menarik napas panjang Teringat dia akan cerita dari Ong Gi atau Ong Chiang Kun tentang keadaan negara di mana terdapat tiga kelompok yang saling bertentangan Dia tahu bahwa kakek ini mewakili hitam dalam kelompok persekut hitam, Tibet, dan Bengkau Tai, Lek Hoat, Ong, siapa adanya guruku tidak ada sangkut pautnya sama sekali denganmu Aku tahu siapa adanya engkau, seorang tokoh hitam, seorang asing di negeri ini Mengapa engkau hendak melakukan kekacauan disini? Lebih baik engkau kembali saja ke negerimu sendiri dan mengajak pergi teman-temanmu ini Muka raksasa berpakaian pendeta itu menjadi merah dan matanya melotot ketika dia mendengar ucapan itu Kembali terdengar suara menggereng dari tenggorokannya, seperti singa Hem, bocah masih hingusan sudah sombong bukan min? Kau anak kecil lahu apu tentang kami orang, orang hitam Huh, bocah sombong, kalau tidak ada bangsa kami orang-orang hitam, tentu kerajaan sudah hancur oleh pemerontak Kami adalah bangsa penolong kerajaan ini dari tangan pemerontak Dan engkau anu kecil berani menuduh kami mengacau bantahan itu merupakan lagu lama bagi Sian Lun yang sebetulnya telah mendengar penuturan Ong, Chiang Kun tentang keadaan kerajaan Maka tentu saja dia tersenyum mendengar bantahan itu Maka dia pun tidak mau berbantahan tentang kedudukan orang-orang hitam di negeri ini hanya langsung membicarakan tentang urusan perorangan Tai, Lek Ho Atong, aku tidak sembarangan menuduh melainkan bicara menurut kenyataan Kalau engkau tidak mengacau mengapa engkau berada di sini dan menantang para lociampu di sini Bahkan engkau membela orang mengkau yang hendak kurang ajar terhadap nona ini Bocah lancang mulut Engkau sendiri bukankah juga membela mereka? Bela-membela antara sahabat sudah menjadi kebiasaan orang-orang gagah Memang aku membela dua orang saudara dari bengkau ini dan sekarang tak perlu banyak cakap Kalau engkau mewakili mereka, aku pun mewakili pihak kami Hayo, majulah dan keluarkan semua kepandayanmu Kakek raksasa hitam yang berusia 60 tahun lebih itu telah melolos sabuknya Yang ternyata merupakan sebatang rantai terbuat daripada emas dan ujung rantai itu terdapat kaitannya yang berbentuk matukail Kaitan ini dipakai untuk menggunakan rantai emas itu sebagai sabuk Akan tetapi setelah dilepas, maka kaitan itu merupakan senjata yang mengerikan sekali Dengan memegang gagang rantai di tangan kanan dan jari-jari tangan kirinya memainkan ujung rantai yang berbentuk kaitan, kakek itu memandang lawannya Dengan sinar mata beringas dan seperti seekor kucing memandang seekor tikus yang hendak dipermainkannya lebih dulu sebelum dibunuh dan diganyangnya Hoa Tong, sudah ku katakan bahwa aku tidak biasa membawa-bawa senjata untuk menakut, nakuti orang Maka kalau kau memaksaku untuk bertanding, aku akan menghadapimu dengan alat yang ada padaku Semenjak lahir ini Sian Lun melonjorkan kedua lengan dan kakinya Jawaban dan sikap pemuda ini sama sekali bukan muncul dari kesombongannya Juga merupakan sikap yang sembrono karena Sian Lun bukan seorang pemuda bodoh yang suka menyombongkan diri Kalau dia berani menantang akan menghadapi lawan yang bersenjata itu dengan tangan kosong adalah karena dia sudah mengukur dan sudah dapat menilai sampai di mana tingkat kepandaian kakek hitam ini Ketika Tai Lek Hoa Tong tadi bertanding melawan Pek Iniko dan Tiong San Lokai Dia sudah memperhitungkan dan tahu benar bahwa dengan kedua tangan kosong dia tidak akan kalah oleh kakek ini Maka dia pun berani bersikap seperti itu Biar Pek Iniko dan Tiong San Lokai sudah percaya benar bahwa pemuda ini sungguh memiliki kepandaian yang hebat Akan tetapi mereka merasa khawatir juga melihat pemuda itu hendak melawan jagoan hitam itu dengan tangan kosong Karena mereka maklum bahwa Tai Lek Hoa Tong sama sekali tidak boleh disamakan dengan Sien Beng Lama Apalagi dengan dua orang tokoh Beng Kuo itu Haha, sungguh tontonan yang amat menarik di mana tokoh utama hitam, seorang kakek gagah perkasa yang berkedudukan tinggi Dengan senjata lengkap di tangan, melawan seorang pemuda yang belum ada nama, yang akan melawannya dengan tangan kosong Sungguh lucu dan menarik jelas bahwa ucapan kakek berpakaian pengemis ini bermaksud untuk mengejek dan agar orang hitam mau Menjadi malu dan tidak akan menggunakan senjatanya yang aneh itu Akan tetapi, Tai Lek Hoa Tong juga tahu akan maksud ucapan itu Dia sudah melihat kelihayan Sian Lun maka untuk merasa yakin bahwa dia akan berhasil merobohkan pemuda itu Dia harus mempergunakan senjatanya Maka, karena dia tidak pandai menjawab ejekan yang tepat itu Dia hanya melotot dan membentak Gembel tua, kau tunggu saja giliranmu Kalau bocah ini sudah mampus, engkau pun akan segera menyusulnya Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia sudah menerjang dengan dasyat kepada Sian Lun tanpa memberi peringatan lagi Sinar nemas menyilaukan mata menyambar ketika kakek hitam ini menggerakkan rantai emasnya ke arah kepala Sian Lun Sian Lun maklum bahwa biarpun dia sudah dapat menilai sampai di mana tingkat kepandaian kakek ini Dia tidak boleh bersikap lengah karena memang rantai emas itu merupakan senjata yang amat berbahaya Dan sesuai dengan julukannya, kakek ini memiliki tenaga gajah yang amat kuat Maka begitu sinar emas itu menyambar, dia menggerakkan tubuhnya membiarkan sinar itu lewat Akan tetapi, cepat sekali bagaikan petir menyambar, sinar yang luput mengenai dirinya itu telah menyambar balik Kini menuju ke arah lambungnya dari atas Kembali Sian Lun mengelak dan sampai belasan jurus dia dikejar-kejar sinar emas itu Dan dia menghindarkan dirinya dengan jalan mengelak amat cepatnya Kemudian, setelah dia mulai dapat mengikuti perkembangan gulungan sinar emas senjata lawan Mulailah pemuda ini membalas dan sekali dah membalas Dia telah menggunakan Sian Leong Jiao Kang yang ampuh Kedua tangannya membentuk cakar naga dan tubuhnya juga meluncur seperti naga terbang di angkasa Sekali membalas kedua tangannya itu berputar secara aneh Lalu mencengkeram dari atas dan dari bawah dengan tenaga yang berlawanan Yaitu yang dari atas menyambar secara kasar dan dari bawah menyambar secara halus Menghadapi serangan kaligus yang bertentangan ini, kakek hitam itu Berseru kaget dan menjadi bingung Akan tetapi mengandalkan tenaganya yang besar Dia mengangkat lengan kiri menangkis dengan tenaga yang sama kerasnya ke arah lengan kanan lawan yang datang dari atas Sedangkan untuk menghadapi serangan dengan tenaga halus dari bawah itu Dia menggerakkan rantainya untuk melibat tangan kiri lawan atau untuk mengaitnya dengan macu kail yang runcing itu Akan tetapi, betapa kagetnya ketika lengannya bertemu dengan lengan kanan lawan yang tadi menyambar dengan lebih dulu mengeluarkan hawa pukulan keras Lengannya itu seperti bertemu dengan agar-agar yang amal lunak dan tenaga keras Dari lengan kirinya yang menangkis itu seperti terserap oleh sesuatu yang lunak sehingga tenaganya lenyap seperti lemparan batu mengenai air yang dalam Di sebaliknya, tangkisannya menggunakan rantai emas itu malah kini akan dicengkeram oleh tangan kiri lawan yang tiba-tiba berubah menjadi sumber tenaga yang panas dan keras Kiranya pemuda itu telah dapat merubah-robah tenaga di kedua tangannya secara mendadak Hal yang sesungguhnya amatlah sukar untuk dilakukan Akan tetapi, Tai Lek Ho Atong adalah seorang tokoh banyak pengalamannya Maka begitu melihat keganjilan ini, dia maklum dirinya berada dalam bahaya dan akan celakalah Kalau dia melanjutkan kedua tangkisannya itu maka dia menyimpan kembali tenaganya dan melempar diri ke belakang sambil memutar rantai membentuk gulungan sinar untuk melindungi tubuhnya Dan dia berhasil lolos dari lubang jarum Biarpun pakaiannya menjadi kotor terkena debu ketika dia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan ke atas tanah Namun dia terlepas dari serangan balasan Sian Lun dan kakek raksasa itu meloncat bangun dengan muka berubah agak pucat Dan tahulah dia bahwa lawannya ini biarpun masih muda akan tetapi benar-benar memiliki kepandayan yang amat luar biasa Dia merasa penasaran sekali dan juga agak malu karena dalam segedrakan saja dia hampir celaka Kenyataan Ini sungguh sukar untuk dipercaya karena dia adalah tokoh utama dari golongan hitam yang berada di Tiongkok Rasa malu dan penasaran membuat kemarahannya makin berkobar dan dia lalu mengeluarkan teriakan yang amat nyaring Teriakan yang menggetarkan jantung dan memekakkan telinga sehingga wancu cepat menutupi kedua telinganya dengan tangan Dengan teriakan masih mengema, kakek itu kini menerjang ke depan dan mengirim serangan yang lebih cepat dan lebih kuat lagi Rantai emasnya tidak hanya berubah menjadi sinar emas bergulung-belung, akan tetapi juga mengeluarkan suara bercuitan dan berdesingan Sian Lun maklum akan kelihayan lawan maka dia bersikap hati-hati sekali, menggunakan kecepatan gerakan dan kekebalan kedua lengan untuk mengelak dan menangkis Kemudian kadang-kadang dia membalas dengan tamparan-tamparan atau cengkeraman-cengkeraman kedua tangannya yang memainkan ilmu cakar naga sakti, Sin Hang Jiao Kang, yang amal hebat itu Biarpun kakek itu kelihatannya lebih banyak menyerang, namun sesungguhnya dialah yang terdesak dan terancam karena setiap serangan balasan dari Sian Lun selalu Membuat diakualahan dan nyaris terkena tangan ampuh pemuda itu, sedangkan semua serangan rantai emasnya itu hanya lebih condong kepada perlindungan diri belaka Untuk mencegah pemuda itu dapat membalas dengari serangannya yang luar biasa Betapapun juga sudah dua kali Tai Lek Ho Atong terpental ketika ujung-ujung jari tangan Sian Lun berhasil mencium ujung pundak dan pinggiran pinggulnya Tubuh kakek itu tergetar dan rasa nyeri menembus ketulang sung-sung, akan tetapi dia tidak mau menyerah karena merasa malu dan bahkan menyerang terus Sungguh pun hatinya sudah merasa kecut dan gentar karena makin yakin diakini akan kelihayan lawan Pek Iniko dan Tiong San Lokai menonton dengan metel, terbelalak Baru sekarang mereka juga tahu benar bahwa pemuda itu memiliki tingkat yang amat hebat, jauh lebih tinggi daripada tingkat mereka, bahkan agaknya masih jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian kakek hitam itu Sungguh luar biasa dan sukar untuk dapat dipercaya Sedangkan Wan Chu yang juga terus mengikuti jalannya pertempuran dengan metel silau dan kepala agak pening karena baginya jalannya pertandingan itu terlalu cepat Kini merasa makin kagum kepada pemuda itu Dan dia merasa makin malu kepada diri sendiri mengapa tadinya dia berani memandang ringan pada Sian Lun Bahkan diajaknya pemuda itu berlumba lari, dianggapnya seperti seorang pemuda yang tingkat kepandaian silapnya masih rendah saja Kiranya kini mampu menandingi lawan seperti Tai Lek Hoa Tong yang telah mengalahkan nenek guru dan kakek gurunya Tiba-tiba terdengar Tai Lek Hoa Tong mengeluarkan suara bentakan nyaring dan rantai emasnya menyambar ke arah kepala Sian Lun Dibirengi dengan hantaman tangan kirinya ke arah lambung Sian Lun menyambutnya dengan tenang, akan tetapi juga diam-diam mengerahkan tenaganya Tangan kirinya menangkis lalu mencengkeram, sedangkan tangan kanannya memapaki hantaman tangan kiri lawan yang menuju lambung Des, krek tubuh Tai Lek Hoa Tong terlempar dan terjengkang, rantai emasnya patah dan sebagian tertinggal dalam cengkeraman Sian Lun kakek raksasa hitam itu meloncat dan siap untuk menerjang lagi Akan tetapi pada saat itu nampak debu mengebul dibarengi suara derap kaki kuda Ada pasukan yang datang ke tempat itu dan melihat ini Tai Lek Hoa Tong dan teman-temannya segera meninggalkan tempat itu tanpa pamit lagi Hei, pengecut-pengecut, hendak lari kemana kalian? Dan Wan Chu berteriak, akan tetapi ketika dia hendak mengejar, Sian Lun menjegahnya Sudahlah, moi-moi, biarkan mereka pergi Wan Chu memandang kepada pemuda itu dengan wajah berseri dan sinar mata penuh kagum Aih, Suheng engkau benar-benar nakal Engkau memiliki kepandayan demikian tinggi dan liai, akan tetapi kau pura-pura bodoh dan lemah sampai aku sendiri kena kau kelabu Sian Lun hanya tersenyum dan pada saat itu, pasukan sudah tiba di situ Ternyata itu adalah pasukan keamanan yang dipimpin sendiri oleh Yap Yee Utek yang mengkhawatirkan keselamatan puterinya dan juga untuk membantu kalau ada musuh menyerbu kuil kuan imbio seperti yang diberitakan oleh Tan Sian Lun ketika Yap Yee Utek mendengar akan pertempuran yang terjadi di situ, diceritakan secara lancar dan lincah oleh puterinya, dia merasa kagum bukan main kepada Sian Lun Mereka lalu masuk ke dalam kuil dan di situ, pek ini kau memandang kepada Sian Lun dengan sinar mata penuh selidik Tan Tai Hiap memiliki kepandayan yang demikian hebatnya, dan kalau tidak salah pini melihat dasar-dasar ilmu silat dari Louisian Lojin Mengingat bahwa mendiang ayah Tai Hiap, juga mendiang paman dan bibir gurumu yang mendidik Tai Hiap adalah murid-murid dari Louisian Lojin Maka ilmu silat yang Tai Hiap miliki itu tidaklah aneh Akan tetap tingkat kepandayan Tai Hiap sedemikian luar biasa Puteri mendiang dan Tai Hiap ketika masih kecil diajak pergi oleh Louisian Lojin dan agaknya dididik oleh kakek gurunya itu Apakah Tai Hiap juga dididik oleh Louisian Lojin? Apakah pertapa di KW Ihoasan itu yang menjadi guru Tai Hiap Sian Lun merasa bingung? Sebenarnya dia tidak ingin bercerita tentang dirinya, tentang mendiang gurunya Akan tetapi menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh Teg Iniko Witu Yang didukung oleh pandang matu dari Yap Yew Tek, Yap Wanchu, dan juga Tiong San Lokai yang agaknya ingin sekali mendengar jawabannya Dia tidak melihat jalan lain untuk mengelak Sebenarnya, saya, bukan, murid, Louis, San, Lojin Suheng Suheng Pek Iniko dan Tiong San Lokai berseru hampir berbareng karena mereka terheran-heran mendengar pemuda itu menyebut Suheng kepada kakek gurunya Louisian Lojin adalah guru dari tiga orang pendekar naga sakti, guru dari ayah, paman dan bibi pemuda ini Jadi berarti kakek guru pemuda ini Bagaimana mungkin pemuda ini menyebutnya Suheng? Lunku, bukankah kakek sakti itu adalah kakek gurumu? Bagaimana Koko menyebutnya Suheng Wanchu bertanya secara langsung, dan terus terang Saya, eh, ketika terjadi keributan Kabarnya engkau dibawa pergi oleh seorang sakti Sambung pula Wanchu Siapakah lo chiampu sakti itu? Tai Hiap tanya Pek Iniko dan Sian Lun merasa makin canggung dan jengah karena disebut Tai Hiap, pendekar besar, oleh Niko tua ini Beliau adalah paman guru dari Suheng Louisian Lojin dan Mendi yang suhu telah pesan agar saya tidak menyebut-nyebut namanya HMMM, Tiong San Lokai mengelus jenggotnya dengan tangan kaku karena pergelangan tangannya sedang dalam pengobatan dan masih dibalut karena dipatahkan oleh Tai Lek Hoatong Yang tadi kalau aku tidak salah, guru dari Louisian Lojin adalah Bu Eng Lojin dan saudara seperguruan dari Kuke Sakti ini pernah dikenal sebagai seorang kakek aneh bernama Siang Koan Lojin Akan tetapi dua orang tua itu hanya tinggal nama saja, tidak pernah muncul lagi di dunia ramai Apakah engkau hendak mengatakan bahwa seorang di antara mereka adalah Suhumu, Tai Hiap Sian Lun mengangguk Mendiang Suhu memang si Siang Koan, Omi Tawut Pantas saja Tai Hiap demikian liai, kiranya murid seorang sakti dan Tai Hiap masih terhitung seti dari Louisian Lojin Pek Iniko berseru penuh kagum Dan kalau begitu, mana pantas aku menyebut Suheng? Engkau, kalau dihitung dari tingkat pantasku sebut, Su Suok Kong, paman kakek guru kata Wancu Sian Lun hanya tersenyum kepada darah itu, dan mereka lalu bercakap-cakap Dengan penuh perhatian Sian Lun mendengarkan penjelasan Yap Pek Utek tentang keadaan negara Dan sebagian besar dari penjelasan itu sudah didengarnya dari Ong Chiang Kun Akan tetapi penuturan tentang adanya babaya yang mengancam pemerintah Bahkan kini bahaya itu sudah dirasakannya sendiri dengan adanya penyerbuan orang hitam, Tibet dan Bengkau Mendorongnya untuk membantu pemerintah Dia merasa yakin bahwa kalau ayahnya masih hidup, atau paman dan bibinya masih hidup Tiga orang pendekar perkasa itu tentu tidak akan mendiamkan saja negara terancam oleh para pemberontak yang dibantu oleh orang-orang asing itu Sian Lun menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Ong Chiang Kun dan tentang cerita Panglima itu Ah, negara sedang kalut dan ketenteraman sedang terancam bahaya, kata Yap Pek Utek Kalau dibiarkan saja, akhirnya orang-orang macam mereka yang menyerbu ke sini tadi tentu akan makin menyusun kekuatan dan meraja lelah Dan kalau pemberontakan sampai pecah lagi, kembali rakyat jelata yang akan menderita hebat Saya akan berangkat menyusulong Chiang Kun di kota Raja dan saya akan membantu pemerintah untuk menentang para pemberontak itu Kata Sian Lun yang tergugah semangatnya melihat sikap orang-orang tua yang masih bersemangat itu Bagus Yap Pek Utek berseru girang Memang orang-orang muda seperti engkau inilah yang amat dibutuhkan oleh negara untuk menyelamatkan negara Kemudian Yap Pek Utek mengajak Sian Lun untuk singgah ke rumahnya Tadinya Sian Lun hendak berpamit dan hendak langsung melanjutkan perjalanan Akan tetapi Yap Pek Utek menahannya Dan setelah Wan Chu juga ikut menahannya dan mempersilahkan dia untuk singgah Terpaksa Sian Lun ikut bersama rombongan itu kembali ke kota Gan Beng Lian, ibu dari Wan Chu merasa kagum bukan main mendengarkan penuturan Wan Chu Betapa pemuda sederhana itu telah menghalau semua musuh dan betapa pemuda itu Memiliki tingkat kepandayan yang lebih hebat daripada Pek Iniko atau Tiong San Lokai Maka timbulah suatu keinginan di dalam hatinya Mereka mempersilahkan Sian Lun untuk bermalam di rumah mereka untuk sedikitnya satu malam Dan malam itu suami istri Yap ini saling bersepakat untuk menarik pemuda itu sebagai mantu mereka Ayahnya adalah seorang pendekar sakti yang amat gagah perkasa Adik seperguruan kakaku Beng Hon, antara lainnya memujuk suaminya Dan ibunya adalah orang putri pangeran Sekarang, dia memiliki kepandayan hebat dan juga wataknya amat baik, pendiam, sederhana dan tidak sombong Dia amat pantas menjadi suami anak tunggal kita Yak pihe utek mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya agak berkerut Engkau tentu mengerti betapa senang rasa hatiku Kalau saja aku bisa mendapatkan seorang mantu seperti pemuda itu, istriku Akan tetapi, aku pun teringat bahwa syarat utama bagi suatu perjodohan adalah perasaan cinta kasih Antara dua orang muda yang akan dijodohkan Tanpa adanya cinta kasih, aku tidak akan memaksa puteriku Akan tetapi, aku sudah melihat tanda-tanda bahwa anak kita itu amat kagum dan suka kepada si An Lun Lihat saja sinar matanya kalau dia memandang pemuda itu Dan seri wajahnya ketika dia menceritakan kegagahan pemuda itu Seolah-olah dia ingin sekali menonjolkan jasa pemuda itu kepada kita Yak pihe utek tersenyum dan merangkut istrinya Mungkin engkau benar karena aku percaya engkau memiliki perasaan halus dan mudah menangkap gejala-gejala seperti itu Baiklah, besok kita bicarakan dengan si An Lun Dan malam ini aku akan menjajagi isi hati Wan Chu Kata Gan Beng Lian dengan hati senang dan penuh harapan Ketika malam hari itu Gan Beng Lian mengajukan persoalan perjodohan itu kepada Wan Chu Darah yang biasanya gagah perkasa dan tak pernah mengenal takut ini menundukan Mukanya yang menjadi merah sekali dan sama sekali tidak berani menentang pandang mati ibunya Ibunya tersenyum dan sudah maklum akan isi hati putrinya Kalau seorang gadis tidak menyetujui suatu usul perjodohan Tentu tidak akan langsung saja menolak, marah-marah dan menangis Akan tetapi, kalau perawan itu menundukan muka yang menjadi merah Menahan senyum dan tidak berani menentang pandang mata Hanya jari-jari tangannya saja yang memainkan ujung baju untuk melawan ketegangan hati yang penuh rasa malu Berarti bahwa gadis itu menerimanya Wan Chu, ibumu tahu akan perasaan hatimu terhadap si An Lun Memang dia seorang pemuda yang patut dikagumi dan patut dicinta Akan tetapi kami, ayah ibumu, tidak akan memaksamu kalau engkau tidak setuju Oleh karena itu, setujukah engkau kalau besok ayah ibumu membicarakan perjodohan ini dengan si An Lun Kalau engkau tidak setuju, jawablah Kalau setuju, cukup engkau mengangguk Jari-jari tangan yang memainkan ujung baju itu gemetar Sejenak Wan Chu mengangkat muka Akan tetapi begitu bertemu dengan pandang matu ibunya Dia menunduk kembali dan ada titik air matu jatuh di atas kedua pipinya Walaupun bibirnya menahan senyum Lalu dia mengangguk perlahan, menahan isak Dan gadis itu meloncat terus lari keluar dari kamar ibunya Gan Beng Lian tersenyum Akan tetapi tanpa disadari lagi air matanya bercucuran karena haru Dia cepat memberitahu suaminya bahwa putri mereka telah menyalakan lampu hijau Sian Lun, sebenarnya apa yang hendak kami bicarakan denganmu ini menurut patut Haruslah melalui perantara dan walimu Demikian pada keesokan harinya setelah makan pagi Yap Ye Uteg yang didampingi oleh istrinya itu mulai membuka percakapan yang didengarkan oleh Sian Lun dengan penuh perhatian akan tetapi juga penuh keheranan karena pemuda Itu belum tahu kemana arah percakapan yang dimulai oleh cuan rumah itu Akan tetapi, mengingat bahwa ayah bundamu telah tiada Juga pamanmu Gan Beng Hon dan bibimu telah meninggal dunia Bahkan gurumu Sian Koan Lojin telah meninggal dunia pula Sehingga engkau hidup sebatang kara dan tanpa wali Maka terpaksa kami tidak dapat menghubungi seorang walimu Sampai di sini, Sian Lun masih juga tidak mengerti Maka dia hanya mengangguk tanpa mengganggu lanjutan ucapan pendekar itu Selain itu, tiba, tiba Gan Beng Lian menyambung Kami sudah mengenalmu sejak kecil Dan mengingat bahwa engkau adalah putra sute dari kokaku Gan Beng Hon Bahkan kemudian seperti putra sendiri dari Mendiang Hon Koko Maka boleh dikata bahwa engkau adalah orang atau keluarga sendiri Yap Ye Uteg mengangguk Benar ucapan bibimu ini, Sian Lun Maka kami pun tidak merasa ragu-ragu lagi untuk secara langsung bicara denganmu Mengenai urusan ini, makin lama makin memuncak keinginan Tau Sian Lun Sepasang pendekar itu memandangnya dengan tersenyum dan Sian Lun menjadi makin bingung Urusan per, perjodohanku Tanda tanya Akhirnya, dia Mengulang dengan gagap Ya, perjodohanmu dengan putri kami Sian Lun Kami mengambil keputusan untuk menjodohkan wancu denganmu Tentu saja kalau engkau tidak keberatan Kata Yap Ye Uteg dengan sikap halus Sedangkan Gan Beng Lian menatap wajah pemuda itu dengan meco berseri-seri Senang sekali rasa hatinya itu melihat wajah pemuda yang tampan sederhana itu tiba-tiba berubah merah sekali Dan matanya sejenak terbelalak Akan tetapi wajah itu lalu menunduk dan pemuda itu menjadi gugup Paman, dan bedi, ini, ini Pemuda itu tidak mampu melanjutkan kata-katanya Karena pemberitahuan itu datangnya sama sekali tak disangkanya Dan benar-benar amat mengejutkan hatinya Kami tahu bahwa engkau tentu terkejut dan bingung Dan tentu tidak dapat mengambil keputusan ini secara mendadak Sian Lun akan tetapi pikirkanlah baik-baik Kalau menurut perhitunganku Usiamu tentu sudah cukup dewasa Lebih tua 2-3 tahun dibandingkan dengan wancu Katanyanya itu Berapakah usiamu tahun ini? 20 tahun, bibi Sian Lun menjawab sambil masih menundukan mukanya Nah, 20 tahun? Sudah cukup dewasa dan adikmu wancu berusia 17 tahun? Mengingat akan hubungan antara orang tuamu dengan keluarga kami Maka kami anggap amatlah tepat kalau wancu menjadi calon isterimu Putri kami itu begitu bertemu denganmu telah merasa suka dan kagum sekali Melihat Sian Lun menunduk dan kelihatan bingung Dan merasa betapa isirinya terlalu mendesak Yap Ye Ute lalu berkata dengan tenang dan lembut Sian Lun, tentu saja kami pun tidak ingin mendesakmu Betapapun senang hati kami kalau engkau tidak menolak niat kami yang baik ini Biarlah kami memberi waktu kepadamu selama setengah tahun untuk menentukan jawabanmu Ingatlah bahwa sementara itu kami menganggap wancu adalah calon istrimu Harap engkau tidak melupakan hal ini Sian Lun adalah seorang pemuda yang semenjak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya Kemudian dipelihara oleh Gan Ben Hon dan istrinya Menganggap mereka sebagai pengganti orang tua akan tetapi Segera dia dipisahkan lagi dari suami istri ini Bahkan begitu dia kembali kepada mereka Dia hanya mendapatkan makam mereka Oleh kesengsaraan hidup yang bertubi-tubi ini Dia menjadi perasa sekali Maka mendengar ucapan suami istri ini Merasakan betapa baiknya mereka kepadanya Apalagi dia telah dipilih sebagai calon mantu Suatu kepercayaan dan budi yang melimpah ruah kepadanya Dia tidak dapat menahan keharuan hatinya Dan segera dia menjatuhkan diri berlutut di depan mereka Suami istri itu tercengang melihat ini Paman Yak Pieutek dan Bibi Sungguh Paman berdua telah melimpahkan budi yang teramat besar kepada saya Yang sebatang kara, miskin dan papa ini Melimpahkan kepercayaan yang luar biasa Sehingga akan menjadi manusia tak kenal budilah Kalau saya menolak usul Paman berdua Akan tetapi Apa yang Paman berdua kemukakan itu adalah hal yang sama sekali Tidak pernah terpikir oleh saya Tidak pernah saya sangka-sangka sehingga saya masih bingung Tidak tahu harus menjawab bagaimana Karena memang sedikit pun tidak pernah terpikir oleh saya tentang perjodohan Oleh karena itu, mohon Paman berdua sudi mengampunkan saya yang tidak mengenal budi ini Dan terima kasih atas kelonggaran yang Paman berikan kepada saya Demi langit dan bumi, saya tentu akan menyampaikan jawaban saya sebelum setengah tahun ini Yak Pieutek saling pandang dengan istrinya kemudian mereka membangunkan pemuda itu dan menyuruhnya duduk kembali Sian Lun, aku yakin sekali bahwa arwah mendiang ayah bundamu Juga arwah mendiang Han, koko dan istrinya pasti akan merasa berbahagia Kalau engkau dapat berjodoh dengan Wan Chu Maka, ku harap saja engkau kelak tidak akan mengecewakan kami Mengecewakan mereka, dan akan menerima tali perjodohan ini dengan resmi Kata Beng Lian dan Sian Lun hanya mengangguk Tak lama kemudian Sian Lun berpami untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Raja Karena sudah bulat tekadnya untuk mencari Ong Chiang Kun dan membantu pemerintah menghadapi golongan-golongan yang menentang pemerintah dan yang mempunyai kecondongan untuk memerontak atau membantu pemerontak Selama dia bercakap-cakap dengan suami istri itu Wan Chu tidak pernah muncul Sian Lun juga tidak berani bertanya Karena setelah pernyataan tentang perjodohan itu oleh Yap Ihe Utek berdua Maka nama gadis itu saja tak berani dia menyebutnya Bahkan teringat akan Wan Chu saja sudah cukup membuat jantungnya berdebar dan mukanya menjadi merah Akan tetapi pemuda ini dapat menduga bahwa tentu gadis itu sudah tahu akan kehendak ayah bundanya Maka tentu merasa malu untuk bertemu muka dengan dia Oleh karena itu, setelah berpamit kepada suami istri itu Sian Lun lalu pergi pada pagi hari itu meninggalkan kota Ang Kian Tanpa berani menanyakan Wan Chu sehingga dia pergi tanpa pamit kepada gadis itu Akan tetapi, ketika dia keluar dari kota Ang Kian dan tiba di tikungan jalan yang sungi Terdengar suara halus memanggilnya Lun Koko Sian Lun berhenti dan menoleh Kiranya Wan Chu sudah berada di situ, di tepi jalan dan agaknya memang sudah sejak tadi menantinya Jantungnya berdebar dan mukanya menjadi merah sekali ketika dia melangkah menghampiri darah itu yang berdiri dengan kepala menunduk Darah itu memakai pakaian baru dan kelihatan cantik sekali Akan tetapi pada saat itu Wan Chu menundukkan mukanya dan hanya mengerling dari bawah dengan sikap yang malu-malu Adik Wan Chu, kau, di sini Sian Lun berkata, suaranya lirik sekali, seperti berbisik Bahkan hampir tidak dapat keluar dari mulutnya dan kerongkongan lehernya terasa kering Dia sendiri merasa heran mengapa dia menjadi seperti orang ketakutan dan bingung macam ini Wan Chu mengangguk Aku, sejak tadi menantimu di sini, Koko, melihat sikap darah itu yang malu-malu Mengertilah Sian Lun bahwa memang gadis ini sudah tahu akan ikatan jodoh antara merelah yang diusulkan oleh orang tua gadis itu Maka dia menjadi makin canggung dan malu Sejenak mereka berdua diam saja, dan keduanya berdiri berhadapan dengan kepala ditundukan Masing-masing tidak berani mengangkat muka untuk saling memandang Sungguh lucu sekali keadaan dua orang muda ini, serba canggung dan serba sungkan dan malu Terasa benar kesunyian mencekam hati dan membuat keduanya makin merasa canggung dan gugup Akan tetapi akhirnya Sian Lun dapat menguasai ketegangan hatinya setelah beberapa kali dia menarik nafas dalam Cumoy, aku tidak tahu mengapa engkau menantiku di sini Akan tetapi maafkanlah aku bahwa aku pergi tanpa pamit darimu Karena, karena, setelah orang tuamu bicara tentang, eh, perjodohan itu Entah mengapa, aku merasa malu untuk menanyakanmu Maka aku pergi tanpa pamit, wancu tersenyum malu-malu Akan tetapi melihat pemuda itu sudah dapat bicara lancar Dia pun dapat menenangkan hatinya Dia mengangkat mukanya dan sejenak keduanya saling pandang Wancu adalah seorang gadis yang biasanya lincah jenaka dan tak kenal takut Akan tetapi sekarang dia mengalami hal aneh yang membuatnya malu Malu dan merasa canggung sekali Koko, aku pun, malu bertemu muka denganmu di hadapan orang lain Maka ketika mendengar bahwa engkau akan ke kota Aku sengaja menanti di sini Setelah saling menceritakan perasaan hati mereka yang sama-sama malu Aneh sekali bagi kedua orang muda itu Perasaan canggung dan malu itu malah lenyap Mereka berani saling pandang dengan terbuka Cu Moi, aku senang kita dapat saling jumpa di sini dan aku mendapatkan kesempatan untuk pamit kepadamu Aku hendak pergi ke kota raja, Moi Moi Dan aku berterima kasih atas semua kebaikanmu dan kebaikan keluargamu terhadap diriku Sian Lun menjura dan segera dibalas oleh Wancu Aih yang seharusnya berterima kasih adalah aku, Lun Koko Engkau telah menolongku, bahkan menolong keluargaku Aku sengaja menghadangmu di sini untuk mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepadamu Tanda petik Terima kasih, engkau baik sekali, Cu Moi Dan selain itu, aku, aku tiba-tiba darah itu menjadi gugup kembali Dan kini dengan kedua tangan gemetar dia merabar-rabar ke arah lehernya di balik bajunya Ada apakah, Moi Moi Sian Lun bertanya, memandang tajam dan agak khawatir Kini kedua tangan yang gugup dan gemetar tadi sudah berhenti merabar-rabar leher Dan sudah turun lagi dan di tangan kanan itu tergantung seuntai kalung emas dengan hiasan matu batu giyok hijau Koma ini, aku ingin memberikan Kalungku Ini kepadamu, Koko Tanda petik Ehaha, kalung begitu idah dan tentu mahal, untuk apa kau berikan kepadaku, Moi Moi Aku seorang laki-laki, tidak biasa memakai perhiasan Pemuda yang masih hijau ini bertanya dengan jujur karena memang dia merasa bingung dan tidak mengerti mengapa darah itu memberikan kalungnya kepadanya Wang Chu adalah seorang gadis kota, tentu saja dia sudah sering mendengar dan tahu akan arti pemberian benda-benda berharga antara tunangan atau pacar Akan tetapi, mendengar pertanyaan ini dia tidak merasa tersinggung atau marah Dia juga tahu bahwa pemuda ini sejak kecil pergi bersama orang sakti dan pemuda ini amat jujur, benar-benar tidak mengerti akan pemberian antara muda-mudi itu Justru karena ketidakmengertian pemuda itu, rasa canggung dan malunya meluntur dan ia tersenyum Koko, terimalah pemberianku ini untuk tanda metu untuk tanda terima kasihku kepadamu Tanda metu ini boleh saja kau pakui, atau bolehkah simpan sebagai kenang-kenangan Koko, gadis itu menyerahkan kalungnya dan diterima oleh Sian Lun dengan jantung berdebar karena biarpun dia tidak mengerti Akan tetapi ada sesuatu yang menggerakkan perasaannya dalam pemberian ini Pemberian, sebuah kalung yang biasanya menempel di leher dan gada gadis itu Ketika menerima kalung, tanpa disengaja jari-jari tangan mereka saling bersentuhan dan ini menimbulkan getaran yang sedemikian hebatnya sehingga terasa oleh keduanya sampat ke ujung kaki Terima kasih, moi-moi, akan tetapi, pemberianmu begini berharga, sedangkan aku, aku tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepadamu Wan Chu menoleh ke kanan-kiri dan ke bawah, lalu dia tersenyum dan berkata, biarpun hanya setangkai bunga, sehelai daun, atau sepotong batu akan merupakan barang berharga bagiku asal engkau yang memberi kepadaku lunku Bunga? Batu Sian Lun menengok ke kanan-kiri Tidak ada bunga di situ dan biarpun ada pohon di tepi jalan, kalau hanya memberi daun rasanya amat tidak patut mending kalau ada bunga dan batu Banyak batu berserakan di jalan, dan teringatlah dia ketika dia baru melatih, Sien Kang di bawah bimbingan siang koan lojin, dia sering membuat mainan, mainan dari batu dengan kedua tangannya Sian Lun lalu memungut sepotong batu sebesar kepalan tangan, kemudian dia mengerahkan sinkangnya dan menggosok-gosok batu itu dengan tangan Nampak debu mengepul dan batu itu telah digosoknya sampai menjadi semacam bola yang amat halus permukaannya Aku tidak memiliki apa-apa, moi-moi, nah, biarlah benda ini, sepotong batu biasa, ku berikan kepadamu Wansu terbelalak, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan kedua pipinya menia di kemerahan, hatinya girang bukan main Dia menerima batu itu, ah, terima kasih, koko, aku akan menyimpan benda ini selama hidup dan kembali jari-jari tangan mereka saling sentuh Anehnya, mereka berdua tidak segera menarik tangan dan jari-jari tangan itu sampai agak lama saling bersentuhan, dan dari jari-jari tangan Mereka itu keluar getaran hangat yang langsung menyerbu jantung Nah, sekarang aku akan melanjutkan perjalananku, cumoi Selamat tinggal, selamat jalan, koko, sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi Sianlun mulai melangkah pergi Koko Sianlun menahan langkahnya dan memutar tubuhnya Darah itu telah mengikutinya dan kini memandang kepadanya dengan sinar mata aneh dan lembut Setengah terpejam dan bulu matanya bergerak-gerak Ada apakah, cumoi koko, engkau tentu, akan cepat datang ke sini Bukan Sianlun tersenyum Begitu ada kesempatan, aku akan mengunjungi keluargamu Sebelum enam bulan suara darah itu mengandung desakan Dan Sianlun segera teringat akan janjinya terhadap orang tua darah ini untuk memberi keputusan tentang perjodohan itu sebelum enam bulan Teringat akan itu, tiba-tiba mukanya berubah merah Tadinya ada perasaan mesra di hatinya terhadap darah ini sebagai saudara Atau sebagai sahabat baik sekali Akan tetapi begitu teringat akan perjodohan Pemuda ini menjadi gugup dan bingung lagi Dia tidak menjawab, hanya mengangguk saja Wajah wancu berseri, koko, selamat jalan dan aku, aku akan menanti musya yang malam dengan penuh harapan Titik Dan mendekapkan batu itu ke dadanya dan melihat ini Sianlun cepat, mengangguk sebagai penghormatan terakhir dan cepat pergi meninggalkan darah itu Setelah melalui sebuah tikungan, baru Sianlun berani menengok dan tidak melihat lagi adanya gadis itu Dan barulah Dia berjalan perlahan-lahan dan penggelam dalam lamunan Dia merasa heran sekali mengenangkan sikap wancu yang demikian baik dan mesra terhadap dirinya Dan dia sendiri pun tidak tahu perasaan apa yang terkandung di hatinya terhadap darah itu Dia suka dan kasihan kepada wancu, akan tetapi dia tidak tahu apakah dia akan suka menjadi suami darah itu ataukah tidak Sama sekali dia belum pernah memikirkan tentang perjodohan dan pernyataan orang tua gadis itu sungguh membuat dia bingung Akan tetapi, mereka telah demikian baik kepadanya, dan gadis itu sendiri sedemikian ramah dan baiknya Orang tua gadis itu adalah pendekar-pendekar gagah perkasa, dan gadis itu seorang yang cantik dan gagah pula, berbudi baik, keturunan pembesar dan kaya raya Apalagi yang kuranglah harus mengakui bahwa orang yatim piatu miskin seperti dia, seolah-olah menerima ganjaran yang luar biasa besarnya Kalau sampai dapat menjadi suami wancu Mana mungkin dia dapat menolak mereka? Apa yang akan dijadikan alasan untuk menolak wancu? Akan tetapi, waktunya masih lama dan kini urusan besar dan penting menantinya, yaitu pertemuan dengan Ong Chiang Kun dan menawarkan tenaganya untuk membantu pemerintah menentang pemberontakan, mempertahankan ketenteraman rakyat sesuai dengan yang dipesankan oleh mendiang gurunya Perjodohan? Siapa yang memikirkan hal itu dalam keadaan sebatang karas seperti dia ini? Tidak ada orang yang dekat dengannya Dan setelah kematian Gan Benghon dan istrinya maka orang yang terdekat dengan dia adalah Lingling atau Gan Ailing Putri Pamannya itu dan barangkali juga Choa Ginsan, murid mendiam paman dan bibinya Ah, kalau saja ada mereka berdua, tentu dia dapat memperbincangkan urusan perjodohan yang diajukan oleh orang tua wancu itu dengan mereka Dan biasanya, Ginsan amat cerdik dalam menghadapi soal, soal yang sulit, tentu sahabatnya atau juga sutenya itu akan menemukan jalan bagaimana baiknya Dimanakah mereka berdua? Teringat akan Ginsan yang nakal dan Lingling yang lincah jenaka Wajah pemudi itu berseri gembira, akan tetapi segera menjadi muram ketika dia teringat bahwa dua orang itu masih belum diketahuinya berada Di mana 0 DWKZDS 234 sampai 0 kakek itu sudah tua sekali, tentu sudah mendekati 100 tahun usianya Dia berdiri di depan guha yang besar itu, dan biarpun wajahnya penuh keriput usia tua, namun tubuhnya masih dapat berdiri tegak dengan tunggung lurus, dan kedua kakinya terpentang lebar Pada wajah yang keriputan itu tidak terbayang perasaan apapun, namun pandang matanya berseri ketika dia memandang kepada seorang darah yang berlutut di depannya Darah itu berusia 18 tahun, berpakaian sederhana berwarna hijau Wajahnya manis sekali, dan terutama sekali sepasang matanya yang lebar itu demikian hidup penuh semangat Bulu matanya lentik panjang dan sinar matanya tajam, terbuka, dan hampir selalu tersenyum bersama bibirnya Darah ini adalah titik Gan Ailing atau Ling Ling, puteri tunggal suami istri pendekar Gin Beng Hon dan Kui Eng Di sebelah darah itu nampak seorang kakek yang sudah tua pula, dan kakek ini pun berlutut di samping Ling Ling Kakek yang berlutut ini bukan lain adalah Louisian Lojin, pertapa puncak gunung Kui Hoasan yang terkenal bagai seorang yang lihai dan disedani orang-orang Kang Ong Melihat Ling Ling berlutut bersama Louisian Lojin, mudah diduga siapa adanya kakek tua renta yang berdiri tegak itu Dia bukan lain olah Bu Eng Lojin yang sudah puluhan tahun bersembunyi saja di dalam guha pertapaan, di tempat rahasia sekitar pegunungan Kui Hoasan Seperti kita ketahui, Bu Eng Lojin adalah guru dari Louisian Lojin dan 10 tahun yang lalu, karena merasa kasihan dan tertarik kepada bakat Terpendam yang dimiliki oleh Ling Ling, kakek ini berkenan mengambil Ling Ling sebagai muridnya dan menggembeleng darah itu selama 10 tahun, dimantu oleh Louisian Lojin sendiri Dan memang penglihatan kakek sakti ini tajam sekali, dugaannya tidak meleset karena lewat 7 tahun saja Louisian Lojin sudah tidak mampu membimbing Ling 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 lagi, seluruh kepandainya telah tersedot habis oleh semuanya itu Maka Bu Eng Lojin turun tangan sendiri, menggembeleng Ling Ling selama 3 tahun dan kini darah itu telah menjadi seorang dewasa, cantik manis dan memiliki kepandain yang amat tinggi Bahkan Louisian Lojin sendiri menduga bahwa tingkat semuanya itu tentu lebih tinggi sekarang daripada tingkat kepandainya sendiri Dan padip pagi hari itu, pagi-pagi sekali Bu Eng Lojin keluar dari guha pertapaannya dan memanggel dua orang muridnya itu Ailing, terdengar Bu Eng Lojin berkata sepasang matanya dengan berseri-seri menatap wajah darah yang selama 3 tahun terakhir ini Setiap hari digembelengnya itu, engkau kupanggil pagi ini untuk memberitahu bahwa hari ini engkau boleh meninggalkan Kwe Ihoasan Karena tidak ada apa-apa lagi yang dapat kuajarkan kepadamu Mendengar ucapan guhunya ini, sepasang matu yang indah itu melebar, wajah yang manis itu berseri dan mulutnya tersenyum Oh, terima kasih, Suhu Teocu akan dapat mencari pembunuh ayah bunda Teocu katanya tanpa menyembunyikan perasaannya Bu Eng Lojin menggeleng kepalanya dan menarik napas panjang Aku selama ini mendidikmu karena melihat bakat baik pada dirimu dan bukan maksudku agar engkau menggunakan kepandayan untuk melakukan kekerasan Tentang urusan pribadimu, sebaiknya engkau menurutkan nasihat dan petunjuk suhengmu Biarpun kakek itu bicara dengan nada suara halus, namun Neling-Neling dapat menangkap Pui Bawah yang amat kuat Dan dia menunduk sambil berkata, baik, Suhu, Bu Chin Lok, mulai saat ini, siapapun tidak boleh menggangguku dari dalam guha dan engkau pun tidak boleh menggangguku Aku takkan keluar lagi sampai kematian menjemputku, dan kau bimbinglah semuimu yang masih muda ini, terserah kepadamu Louisian Lojin yang bernama Bu Chin Lok itu memberi hormat Teocu akan melaksanakan perintah Suhu, bagus Nah, sampai di sini saja pertemuan terakhir antara kita, dan sebelum kalian pergi Hendaknya kalian suka menutupkan batu besar itu ke depan guha, agar aku tidak akan terganggu oleh siapapun juga Setelah berkata demikian, kakek tua renta itu melangkah memasuki guha, dipandang oleh dua orang muridnya Sedikit banyak, ada perasaan terharu di dalam hati ling-ling karena dia maklum apa artinya semua ucapan Suhunya itu Dia seolah-olah melihat gurunya itu melangkah ke dalam alam lain, alam kematian yang seperti berada di balik guha itu Suhu, terima kasih atas semua kebaikan Suhu kepada Teocu selama ini Dia berkata akan tetapi kakek itu melangkah terus tanpa menengok, memasuki guha sampai bayangannya ditelan kehitaman dalam guha yang gelap dan belum disentuh sinar matahari pagi Suhu, selama tinggal kembali darah itu berseru ke arah guha yang gelap itu Bayangan kakek itu sudah tidak nampak lagi, akan tetapi kini terdengar suaranya, seperti gemas suara mengaung saja Siapakah yang pergi dan siapa yang datang? Siapakah yang berpisah dan siapa yang berkumpul? Siapa yang mati dan siapa yang hidup? Adakah perbedaan di antara kedua itu lalu sunyi senyap? Tidak terdengar suara apapun Suhu tidak ada jawaban Lingling merasa pundaknya disentuh tangan orang Dia menengok dan melihat kakek berjenggot putih yang menjadi suhengnya itu berdiri di belakangnya Sudah, mari kita taati pesan Suhau, kata kakek itu dengan suara tenang Batu itu berat sekali dan tenaga badanku yang sudah tua mana mampu menggerakannya Lingling Teringat akan pesan gurunya maka dia pun bangkitlah lalu bersama suhengnya menghampiri batu besar yang berada di tepi guha Batu itu besar sekali dan besarnya memang seukuran dengan mulut guha Seolah-olah batu itu memang sengaja diadakan untuk menjadi pintu atau penutup guha Batu itu amat besar dan tentu beratnya ribuan kati Maka untuk dapat menggerakannya apalagi menggulingkannya Tentu membutuhkan tenaga yang amat besar Mula-mula kakek sakti itu menghampiri batu dan mendorongnya Batu bergoyang sedikit Akan tetapi dia tidak mampu menggerakkan lebih lanjut Dan batu yang sudah bergoyang itu kembali lagi ke tempat semula Muka kakek itu agak merah dan napasnya agak terengah biarkan aku mencobanya Suheng kata Lingling dan darah ini segera menyingsingkan lengan bajunya sehingga nampak kulit lengannya yang putih mulus Dia lalu melangkah ke depan dan menggantikan suhengnya Menarik napas panjang sampai dadanya penuh Kemudian menyalurkan sinkang ke arah kedua lengannya setelah dia memasang kuda-kuda yang amat kuat Kedua telapak tangannya ditempelkan kepada batu besar itu Mengerahkan tenaga dan dia pun mendorong Batu itu bergerak Lingling merasa betapa beratnya batu itu Namun dia menambah tenaganya dan batu itu mulai menggelinding Melihat ini, Louisian Lojin terbelalak kagum Lalu dia pun melangkah maju dan membantu sumuinya Dengan penggabungan tenaga sakti dari dua orang ini, batu akhirnya menggelinding dan menutup guha dengan Suara keras dan nampak debu mengebul dan tanah tergetar ketika berat batu itu menimpa mulut guha dan beradu dengan mulut guha batu itu Mereka meloncat mundur dan memandang guha yang kini sudah tertutup batu besar itu Louisian Lojin mengatur pernapasannya yang terengah-engah dan dia melirik ke arah sumuinya Darah itu berkeringat dan kedua pipinya menjadi merah sekali, akan tetapi napasnya tidak memburu Diam-diam kakek ini merasa kagum bukan main Tahulah dia bahwa suhunya telah menurunkan kepandainya pada sumuinya ini yang jelas memiliki sinkang yang bahkan lebih kuat daripadanya Sumoi, mari kita mengaturkan terima kasih kepada suhu Engkau tidak dapat membayangkan betapa hebat suhu telah bekerja untukmu Mari dan kakek itu pun menjatuhkan diri berlutut menghadap guha yang sudah tertutup itu Melihat ini, biarpun dia belum mengerti benar akan maksud ucapan subengnya Ling-ling juga menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat ke arah guha yang tertutup Dia mendengar suara suhengnya berkata lagi lirih Sumoi, engkau harus mengerti bahwa suhu sudah berusia tua sekali, sedikitnya 20 tahun lebih tua daripada aku Sedangkan aku sendiri saja sudah merasa lemah lahir batin, apalagi suhu, namun tetap beliau mengerahkan seluruh semangat dan tenaga terakhir untuk mendidikmu Beliau tidak hanya telah mengorbankan tenaga, akan tetapi juga perasaannya ketika menurunkan semua ilmu kepadamu Korban perasaan Apa maksudmu? Suheng tanya Ling-ling Kalau burunya mengorbankan tenaga, hal itu jelas, akan tetapi dia tidak mengerti mengapa dikatakan suhengnya bahwa suhunya mengorbankan perasaan Suhu tidak suka akan kekerasan, oleh karena itulah beliau menyembunyikan dirinya sampai puluhan tahun Dan suhu tetap mewariskan ilmunya kepadamu, sungguh pun suhu maklum bahwa dengan ilmu itu, engkau akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang amat menyedihkan hati beliau Kini mengertilah Ling-ling Dia termenung lalu berkata, suheng, biarpun tindakan keras, kalau dilakukan untuk menentang kejahatan, bukankah itu merupakan suatu kebenaran kika itu menarik napas panjang Demikian pula yang menjadi pendirian semua orang, termasuk pendirian kuda hulu, sumui Akan tetapi engkau belum mengerti tentang apa yang dinamakan kebenaran itu Tindakan keras itu sendiri sudah tidak benar, bagaimana mungkin mengakibatkan kebenaran? Dan kalau sudah dinamakan kebenaran, maka itu bukan kebenaran lagi, karena kebenaranmu tentu akan berlawanan dengan kebenaran orang lain Dan kakek itu mengeluh Kemudian dia memandang wajah sumuinya dengan tajam, lalu dia berkata lagi, suaranya kini biasa, tidak mengandung kemurungan seperti tadi Sumui, sebenarnya aku, seperti suhu, sudah muak dengan segala macam urusan dunia, urusan antara manusia yang penuh dengan permusuhan dan kebencian Akan tetapi, teringat akan pesan suhu, aku tidak tega membiarkan engkau pergi begitu saja tanpa bekal pengalaman Maka, sebelum aku membiarkan engkau pergi seorang diri menempuh kehidupan ramai Lebih dulu engkau akan kuajak pergi ke Kiamkok, lembah pedang, di pegunungan Taihaung San Mengapa kita ke lembah itu suheng kakek itu menarik napas panjang Aku tahu bahwa engkau selama ini tekun mempelajari ilmu silat tentu dengan maksud untuk mencari pembunuh ayah bundamu untuk membalas kematian mereka Bukan darah itu tiba-tiba memandang keras dan kedua tangannya dikepal Dan sambil bangkit berdiri dia berkata lantang, dugaan suheng benar sekali Itulah Daripada membiarkan engkau seorang diri menia di setan penyebar maut dan mungkin saja engkau kesalahan tangan membunuh orang-orang yang tidak berdosa Maka engkau akan kuajak kesana, karena disana akan diadakan pertemuan besar antara tokoh-tokoh dan partai, partai perselatan Disana tentu akan dapat kau temui musuh-musuh ayah bundamu, yaitu ketua-ketua Im Yang Pai dan Im Yang Kau Aku akan menjaga agar engkau menyelesaikan perhitungan pribadi ini dengan pribadi pula Dan tidak lalu memusuhi seluruh orang Im Yang Pai, ling-ling menjadi girang sekali Ah, aku akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundaku disana? Bagus Mari kita berangkat Suheng tak lama kemudian, Suheng dan Sumoy itu meninggalkan Kwe Ihoasan Menuruni puncak-puncak dan lereng-lereng pegunungan itu dengan cepat Karena dalam keadaan penuh semangat ling-ling mempergunakan ginkang untuk berlari cepat Sehingga beberapa kali Suhengnya harus berteriak menyuruh darah itu menunggunya karena dia sendiri tidak mau berlari-larian seperti darah itu Sumoy, kau tunggu aku jangan berlari terlalu cepat Teriak kakek itu yang terpaksa agak mempercepat langkahnya Aku ingin segera sampai di tempat itu, Suheng hem, tenanglah Pertemuan besar itu akan diadakan pada permulaan bulan depan Kita masih banyak waktu Pula, kalau berlari-lari seperti engkau itu Mana kita dapat menikmati keindahan tamasya alam di sepanjang perjalanan? Juga, aku sudah terlalu tua untuk berlarian secepat itu setelah kini berjalan di samping Suhengnya dan membuka mata Baru ling-ling melihat kebenaran kata-kata kakek itu Pemandangan alam di sepanjang perjalanan itu amat indahnya sehingga beberapa kali darah ini memuji Berhenti sejenak untuk mengagumi alam yang terbentang luas di depan kakinya Keindahan yang tak mungkin dapat dilukiskan dengan kata-kata Ayuh, lihat telaga jauh di sana itu, Suheng Seperti cermin tertimpa sinar Betapa indahnya Dan puncak bukit di sana itu Seperti kepala seekor burung Aduh, bukan men luas dan indahnya melihat semuanya menunjuk sana-sini Memuji-muji dengan wajah berseri dan macu bersinar-sinar Louisian Lojin tersenyum Teringatlah kakek ini akan sikap anak-anak yang pernah dipanggulnya Tiga orang anak yang bawanya ke puncak KWI Hoasan hampir 30 tahun yang lampau Mereka itu adalah ayah bunda dari semuanya ini Gan Benghon dan Kui Eng, bersama Tan Bun Hong Tiga orang anak-anak yang kemudian menjadi murid-muridnya Seperti semuanya inilah sikap Kui Eng, ibu kandung anak ini Begitu gembiranya menikmati keindahan alam Ah, Sumoy, engkau belum mengerti tentang kebesaran dan keagungan alam Dan keindahan yang kau nikmati itu hanya merupakan kesenangan hampa saja Pikirnya Kebesaran dan keagungan alam terdapat di mana-mana Bukan hanya di pegunungan atau di tepi lautan Bukan hanya di tempat sunyi Melainkan di manapun kita berada Kebesaran dan keagungan alam yang penuh pesona Penuh hikmat, penuh keajaiban dan mujizat Penuh dengan ketertiban Setertib awan berarak di angkasa raya Setertib pombak mengalun beriring-iringan Setertib pangin mendesau di antara pohon-pohon Keagungan ini sudah berada di atas keindahan dan keburukan Di atas sifat menyenangkan atau tidak menyenangkan Dan hanya nampak atau terasa oleh mereka Yang tidak dipengaruhi oleh batin yang menilai dan membanding-bandingkan Karena penilaian dan perbandingan itu Hanyalah kesibukan pikiran yang berpusat kepada si aku Keindahan yang menampak karena kecocokan selera Bukan lagi keindahan Karena timbul dari perbandingan dan penilaian Dan hasil perbandingan dan penilaian tentu akan menimbulkan konflik Hanya batin yang hening tidak dikotori oleh perbandingan Tidak dikotori oleh ingatan akan yang baik atau buruk Yang senang atau susah hanya batin yang benar-benar hening Tanpa membandingkan, tanpa pendapat, tanpa kesimpulan, tanpa pamrih Yang akan benar-benar bertemu dengan keagungan dan kebesaran itu Sekali batin terjerumus ke dalam perbandingan Tentu akan mengejari yang menyenangkan dan menjauhi yang tidak menyenangkan Terseret ke dalam lingkaran setan dari kebalikan-kebalikan Indah buruk, senang susah, baik jahat dan selanjutnya Hanya batin yang hening sajalah yang wajar dan akan bertemu Bahkan menjadi satu dengan kewajaran Keindahan yang agung, kebahagiaan Terdapat di dalam batin yang hening yang tidak mengejar apa-apa Tidak kepingin apa-apa Pengejaran dan keinginan yaitu keinginan yang berada di luar daripada kebutuhan jasmani yang pokok Hanya merupakan permainan dari pikiran atau si aku yang ingin senang Ingin mengulang apa yang dianggap enak dan nikmat Dan di dalam pengejaran keinginan untuk senang ini terkandung kebalikannya Terkandung kekecewaan, rasa takut, kekhawatiran, dan kesusahan Kebahagiaan bukanlah suatu beza usaha Kebahagiaan tidak mungkin dapat didatangkan melalui daya upaya Tidak mungkin diperoleh melalui pengejaran Yang dapat diperoleh melalui pengejaran hanyalah kesenangan Dan setiap kesenangan itu membawa rangkaiannya Yaitu kekecewaan, kebosanan, dan kesusahan Hal ini jelas sekali Bukan berarti bahwa kita harus menolak kesenangan Sebaliknya, kesenangan mendapatkan keadaan yang lain sama sekali Kalau kita tidak mengejar-ngejarnya Sesungguhnya, tanpa pengejaran apapun Yang dinamakan kesenangan itu sudah bukan kesenangan lagi Melainkan suka cita yang hanya Dirasakan saat demi saat Tidak meninggalkan bekas dalam ingatan Karena sekali meninggalkan bekas Maka bekas atau guratan itu Akan membentuk pengejaran yang ingin mengulangi lagi Apa yang telah dialaminya tadi Dari situlah timbulnya pengejaran kesenangan Maka, pertanyaan yang teramat penting bagi kita Dapatkah kita hidup tanpa kesan-kesan Yang mencatat dalam pikiran Sehingga menimbulkan pengejaran kesenangan Juga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut Pertanyaan ini tak dapat dijawab dengan kata-kata belaka Hanya dapat dijawab dalam tindakan Dalam penghayatan hidup sehari-hari 0 DWKZDS 234-0 Pemandangan alam di sepanjang sungai Yang mengalir di antara lembah Lembah di pegunungan Taihaung San Tidak mudah untuk dilukiskan keindahannya Setiap lekuk, setiap tanjakan Setiap jurang, setiap lembah memiliki Keindahan tersendiri yang tiada keduanya Terutama sekali di sepanjang sungai Dekat lembah yang tebingnya merah Di situ banyak ditumbuhi berbagai macam Pohon bambu yang beraneka macam Ling-ling sampai bengong melihat Pohon-pohon bambu itu Bukan nih Selama hidupku, baru sekarang aku melihat Pohon-pohon bambu Seperti itu, Suheng teriaknya Memang, kata Suhengnya Pohon bambu merupakan satu di antara Pohon-pohon keramat bagi rakyat Rakyat mengenal tiga sahabat di musim dingin Yaitu pohon bambu, pohon tusam dan pohon bunga mei Yang dapat bertahan di musim dingin Bahkan pohon bambu nampak lebih kuat Dan buku-bukunya lebih menonjol di hembus angin Dan embun musim dingin Tiga macam pohon itu dianggap sebagai Lambang keteguhan dan keluhawuran Karena di situ tumbuh bermacam Pohon bambu Dan melihat semuanya amat tertarik Louisian Lojin lalu mengajak Semuanya menuruni lembah dan mendekati Pohon-pohon bambu di tepi sungai itu Kakek yang sudah berpengalaman ini Lalu menjelaskan satu demi satu Tentang bambu-bambu yang tumbuh di situ Memang, kiranya hanya di Tiongkok Sajalah tumbuh pohon-pohon bambu Yang demikian banyak macamnya Tidak mengherankan apabila pohon ini Merupakan pujaan bagi para penyair dan pelukis Karena keindahannya, kekuatannya, dan keserbagunaannya Bambu muda terkenal sebagai bahan makanan yang lezat Batangnya dapat dipergunakan sebagai alat bangunan Daunnya dapat dipakai sebagai pembungkus makanan yang dimasak Akar dan rantingnya merupakan bahan bakar yang baik Dan keseluruhannya dapat menjadi contoh lukisan yang indah Ditambah lagi tumbuhnya amat mudah dan subur Tidak membutuhkan pemeliharaan yang sulit Louisian Lojin mulai dengan penuturannya tentang bambu Ada seratus jenis lebih pohon bambu yang kesemuanya mempunyai keistimewaan masing-masing Bahkan masing-masing bambu mempunyai dongengnya sendiri-sendiri Kakek itu lalu menunjuk sebatang bambu yang indah Batangnya berwarna hijau muda Dan pada batang itu nampak garis-garis hijau tua kehitaman yang lurus dan rata Seperti di garis saja Ada pula yang agak lebih kecil batangnya Dengan batang berwarna kuning keemasan dengan garis-garis berwarna hijau tua Yang bergaris lurus seperti di cetak ini adalah bambu dawai kecapi Kakek itu menjeiaskan Kemudian mereka mengagumi bambu yang batangnya berwarna hijau berbintik-bintik coklat Bintik-bintiknya tidak rata Tapi indah seperti lukisan seniman yang pandai Yang ini namanya bambu berbintik Baik sekali dipakai menjadi tangkai pancing karena kuat dan lentur Tidak mudah patah Tapi yang kecil berbintik-bintik ini lebih indah batangnya Kata Ling Ling Itu adalah bambu selir siang, Louis Sian Lojin menjelaskan eh Namanya aneh sekali Memang bambu ini mengandung sebuah dongeng kuno Pada zaman dahulu seorang kaisar bersama dua orang selirnya yang tercinta berpesiar ke selatan Dan ketika tiba di Canggu, di Provinsi Huinan Kaisar menderita sakit sampai meninggal dunia di tempat itu Kedua orang selir itu berduka sekali dan mereka ingin mengikuti kaisar Lalu membunuh diri dengan terjun ke dalam sungai siang Kemudian mereka menjelma menjadi dewi sungai dan setiap hari mereka menangisi kematian kaisar Air mati mereka yang jatuh ke atas batang bambu di tepi sungai itu menimbulkan bintik Bintik pada batang itu Nah, itulah sebabnya maka bambu jenis ini dinamakan bambu selir siang Lingling termenung, terharu mengikuti dongeng tentang kesetiaan selir kaisar itu Ah, yang itu luar biasa sekali Seperi ular tiba-tiba lingling berseru gembira sambil lari menghampiri kelompok bambu yang memang aneh Batang bambu ini berlekuk-lekuk seperti ular Dan setiap lekukan merupakan sisik Itu namanya bambu sisik naga Kuat sekali dan indah untuk dipakai sebagai tongkat Dan akar serta daunnya dapat dipergunakan sebagai bahan obat yang manjur Louisian Lojin lalu memperkenalkan bambu-bambu itu satu demi satu didengarkan penuhi perhatian oleh sungainya Memang aneh-aneh bambu di situ, karena pada umumnya batang bambu berbentuk bundar dengan lubang di tengah Tengahnya Akan tetapi kumpulan bambu di tempat itu, ada yang bentuk ruasnya aneh sekali, juga namanya luar biasa Ada bambu yang dinamakan bambu muka manusia, filostasis bambu soy desfar, aura makinu Ada bambu yang bentuknya persegi Malah ada lagi bambu tak berlubang, filostasis bambu soy desforma Bambu yang bentuknya persegi itu mempunyai abung yang istimewa, rasanya gurih dan lezat sekali, terkenal sebagai hidangan yang istimewa Bambu tak berlubang itu batangnya hanya sebesar jari tangan, dalamnya tidak berlubang sama sekali Ada pula bambu hitam berduri yang mempunyai duri pada sekitar buku-bukunya seolah-olah dipasangi sebuah roda gigi Bambu bermiang, filostasis edulis, ketika baru tumbuh penuh dengan miang, bulu halus Ada lagi bambu daun manis, sinochalamus latiflorus, yang daunnya lebar sekali Di sana itu adalah bambu jenis aneh Biasanya, orang akan sukar sekali melihat pohon bambu berkembang Biasanya, kalau ada pohon bambu berkembang, hal itu berarti bahwa pohon itu sudah tua dan mulai layu Akan tetapi bambu hitam berduri ini dan bambu pahit di sana itu Kalau musim bertunas mengeluarkan bau semerbak harum seperti bunga mawar Tak terasa lagi sampai hampir dua jam mereka berada di tempat itu Mengagumi pelbagai jenis batang bambu dan ling-ling amat tertarik oleh keterangan suhengnya Yang hafal akan segala macam bambu Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lembah yang bernama Kiamkok, Lembah Pedang Karena kedatangan mereka berdua tepat pada hari diadakannya pertemuan besar antara tokoh-tokoh Kengowo itu Maka ketika mereka tiba di lembah itu, di situ telah penuh dengan orang Sebetulnya, yang mengadakan pertemuan itu adalah dua pihak yang pada saat itu sedang saling memperebutkan pengaruh di Tiongkok Yaitu pihak pekelian kau dan wikur di satu hak, dengan pihak hitam dan tibet di lain pihak Kedua golongan itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan permusuhan yang timbul antara sekutu mereka masing-masing Yaitu Im Yang Kau yang menjadi sekutu pekelian kau dan wikur, dan Beng Kau yang menjadi sekutu hitam dan tibet Agaknya sudah mereka sepakati untuk tidak mempertemukan pihak Im Yang Kau dan Beng Kau Agar tidak terjadi keributan dan hanya sekutu-sekutu mereka saja yang hadir untuk memperbincangkan hal itu Seperti yang diceritakan oleh Ong Chiang Kun pada Tan Sian Lun, pada waktu itu memang terdapat tiga persekutuan yang seolah-olah sedang saling bertentangan secara diam-diam berlumba untuk memperkembangkan pengaruh dan memperebutkan kekuasaan Yang pertama tentu saja pihak pemerintah yang didukung oleh para pendekar, terutama oleh Tai San Pai dan Xiao Lim Pai Pihak kedua adalah persekutuan antara Im Yang Kau, Pek Lian Kau dan bangsa Ubi Hur Pihak ketiga adalah Beng Kau, bangsa Hitam dan bangsa Tibet Biarpun pihak kedua dan ketiga ini adalah pihak-pihak yang menentang pemerintah Akan tetapi di antara mereka telah timbul persaingan sehingga kini para pemimpin di antara mereka yang khawatir kalau-kalau permusuhan terbuka akan melemahkan kedudukan masing-masing Lalu mengadakan pertemuan itu untuk membicarakan urusan itu yang hadir hanyalah tokoh-tokoh dan jagoan-jagoan semua pihak Karena mereka pun tidak begitu bodoh untuk mengumpulkan banyak orang di suatu tempat sehingga akan menimbulkan kecurigaan pihak pemerintah Akan tetapi kedua sihak diwakili oleh tokoh-tokoh utama mereka sehingga pertemuan itu merupakan pertemuan yang cukup penting Sihak hitam diwakili sendiri oleh tokoh besarnya, yaitu An Hun Kiong, keponakan dari mendiam pemberontakan lusan yang pernah menggemparkan seluruh Tiongkok An Hun Kiong adalah seorang laki-laki tampan gagah berusia kurang lebih 40 tahun, berwatak keras tegas dan bersemangat besar seperti mendiang pamannya dan memang An Hun Kiong ini memiliki cita-cita besar untuk meneruskan perjuangan pamannya yang gagal di tengah jalan setelah hampir saja berhasil itu An Hun Kiong ini ditemani oleh gurunya, yaitu kakek sakti Tai Lek Hoatong atau yang di negerinya disebut Tayatona, kakek raksasa bongkok yang lihai itu Selain kakek ini, juga terdapat helasan orang hitam yang tinggi besar dan rata-rata memiliki kepandayan tinggi Sekutu dari bangsa hitam ini, yaitu orang-orang Tibet, diwakili oleh tokoh besarnya sendiri, yaitu Baemau Ulama Seorang pendeta lama jubah merah yang usianya sudah 70-an tahun, tinggi kurus muka kuning dengan mati sipit Kakek ini lihai bukan main, kabarnya malah lebih lihai dari Tai Lek Hoatong Karena kakek ini adalah guru dari Sindeng Lama, tokoh Tibet yang lihai itu dan yang juga hadir dalam pertemuan itu Selain mereka berdua, ada pula belasan orang pendeta lama yang kesemuanya berwajah angker dan membayangkan kepandayan yang lihai Akan tetapi pihak kedua yang hadir di situ tidak kalah angker dan menyelamkan dibandingkan dengan pihak hitam dan Tibet itu Pihak kedua ini terdiri dari wakil bangsa Uighur yang bernama Oulam Singh, seorang raksasa hitam yang tubuhnya kelihatan amat kuat berusia 40 tahun Dia ini memang seorang tokoh Uighur yang terkenal sekali, dan kabarnya memiliki kepandayan silat dan gelat yang sukar dicari bandingannya Selain Oulam Singh, juga terdapat belasan orang anak buahnya atau pengawalnya, yang merupakan jagoan-jagoan Uighur Ada pun sekutunya, dari pihak Pek Lian Kau diwakili sendiri oleh Tai Kek Senjin, ketua Pek Lian Kau wilayah Timur Seorang kakek berusia 60 tahun yang kepalanya botak dan kakek ini memegang sebatang tongkat seperti ular, tongkat yang terbuat dari bambu sisik naga Kakek ini kelihatannya saja lemah, akan tetapi sesungguhnya selain memiliki ilmu silat yang tinggi, dia juga ahli dalam hal ilmu sihir Di belakang kakek ini berdiri pula, belasan orang Pek Lian Kau dengan tanda, tanda bunga teratai putih di baju mereka Selain kedua pihak yang memang hendak membicarakan urusan sekutu masing, masing yaitu Beng Kau dan Im Yang Kau yang tidak hadir Di situ hadir pula tokoh-tokoh dari kalangan Keng O dan Liu Kling, yang datang sebagai saksi saja, juga karena biasanya para petualang di dunia perselatan paling suka menghadiri pertemuan Pertemuan besar semacam ini untuk meluaskan pengalaman dan perkenalan dengan tokoh-tokoh besar Dengan adanya tokoh-tokoh Keng O dan Liu Kling ini, maka hadirnya Louisian Lojin dan Ling Ling tidak begitu menarik Perhatian orang sungguh pun setiap laki-laki di situ yang melihat Ling Ling tentu tidak hanya memandang sepintas lalu belaka Pada saat itu, sebagian dari para pimpinan kedua pihak sedang menjamu para tamu yang hadir Membagi-bagikan berguci, guci arak kepada tamu-tamu yang duduk seenaknya di lembah itu, di bawah-bawah pohon, di atas-atas batu dan ada yang duduk seenaknya di atas rumput Sementara itu, di tempat yang agak terpisah, nampak tokoh-tokoh besar kedua pihak sedang bercakap-cakap Louisian Lojin mengajak semuanya untuk mendekati para pimpinan itu, karena dia ingin mengajak semuanya untuk menyelidiki keadaan Im Yang Kau Yaitu para ketuanya yang dicari-cari oleh semuanya untuk memperhitungkan perbuatan mereka yang menyebabkan kematian ayah bunda darah itu Mereka berdua mendekati lalu duduk mendengarkan percakap mereka Omi Tohuk terdengar Baemau Ulama, tokoh Tibet itu berseru Im Yang Pai diserbu oleh pemerintah, bagaimana yang dipersalahkan Bengkau? Andai kata benar penuturan Tai Kek Seng Jin bahwa nama LM yang kau dipergunakan oleh anak buah Bengkau Akan tetapi hal itu hanyalah merupakan pelanggaran dari anak buah saja Penyerbuan pemerintah itu adalah tanggung jawab pemerintah Sepenuhnya, tidak adil kalau dipersalahkan kepada Bengkau Hemucapan itu memang benar, kata Gulam Singh, tokoh wigur yang membeia sekutunya Yaitu Im Yang Pai Akan tetapi gara, gara Bengkau yang mempergunakan nama Im Yang Kau maka sahabat-sahabat kami itu diserbu oleh pemerintah sehingga mengalami banyak kerugian Benar, akan tetapi harus diingat bahwa Bengkau hanya melakukan itu demi untuk menentang pemerintah Bukan semata metu untuk mencelakai Im Yang Pai Terdengar An Hun Kong berkata, suaranya penuh wibawa Maka, sebaiknya kesalahan faham ini dihabiskan sampai disini saja dan kita bersama menghadapi pemerintah yang menjadi musuh utama kita Dengan bertengkar dan saling bermusuhan, maka hal itu akan melemahkan kedudukan kita masing-masing dan akan memudahkan pemerintah untuk menekan kita Hanya anak-anak kecil saja yang mengutamakan urusan-urusan pribadi yang tidak penting Akan tetapi kita adalah orang-orang dewasa yang dapat mengesampingkan urusan pribadi yang sepele untuk menghadapi urusan besar Ucapan itu berwibawa dan semua orang mendengarkan sambil menundukan muka karena memang ucapan itu mengandung kebenaran Fihak Im Yang Pai juga tidak mengajak lain Fihak bermusuhan kata Tai Kek Sen Jin, Ketua Pek Lian Kau yang membela sekutunya, yaitu Im Yang Kau Kalau mereka mengajak bermusuhan, tentu tidak akan minta kepada kami untuk berbicara dengan Cui Anda sekalian Akan tetapi, mengingat bahwa pihak Im Yang Kau yang lebih dulu melakukan suatu kekeliruan sehingga mengakibatkan pihak Im Yang Kau mengalami kerugian Maka sudah layaknyalah kalau Fihak Yang Kau yang lebih dulu mengulurkan tangan menyatakan maaf Pada saat itu, An Hun Kiong bangkit berdiri dan mengangkat tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak melanjutkan percakapan Sepasang matanya yang tajam ditujukan kepada Ling Ling yang dengan terang-terangan menghadapi mereka itu dan ikut mendengarkan percakapan tadi Saudara-saudara, nanti dulu Agaknya ada orang luar yang ikut mendengarkan katanya dan dia pun menggerakkan kedua kakinya Sekali meloncat telah berada di depan Ling Ling dan suhengnya yang cepat bangkit berdiri pula Peristiwa ini menarik perhatian para tamu lainnya yang menghentikan percakapan mereks masing-masing Dan semua matu ditujukan kepada laki-laki perkasa tokoh hitam itu dan Ling Ling, darah remaja cantik manis yang sejak tadi menarik perhatian semua orang karena cantiknya Sepasang matu An Hun Kiong mengamati kakek dan darah itu dengan penuh perhatian, penuh kecurigaan dan penuh selidik Sudah menjadi kelemahan dari orang gagah ini, di samping cita-citanya yang besar untuk menegakkan kembali kekuasaan yang pernah diraih oleh pamannya Yaitu dia mudah tergila-gila kepada wanita cantik Hanya wanita cantik sajalah yang mampu mengganggu kesungguhannya dalam perkara memperjuangkan kekuasaan ini Terima kasih telah menonton